. Politikus Guntur Romli telah mengambil keputusan untuk meninggalkan Partai Solidaritas Indonesia. Keputusan ini muncul setelah pengurus DPP PSI menerima kucungan calon presiden dari Partai Geridra, Prabowo Subianto, di kantor DPP PSI di Jakarta Pusat pada tanggal 2 Agustus 2023. Meskipun Guntur bukan anggota pengurus PSI, ia merupakan calon anggota legis labif pada tahun 2019. Guntur secara terbuka menyatakan bahwa alasan ia keluar adalah karena PSI mendekatkan diri dengan Prabowo. Ia juga menjabat sebagai ketua umum dari organisasi Ganjarian Spartan. Dalam konferensi pers yang diadakan, Guntur memakai kaus hitam dengan gambar Capres Gajar Prano. Pindakannya ini menunjukkan perbedaan pendapatnya dengan PSI, karena ia tetap mendukung Ganjar yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilihan Presiden 2024. Mulai hari ini, saya menyatakan keluar dari PSI sebagai anggota dan kader PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Bersik TV mengabarkan.